hai 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 halo guys jumpa lagi dengan mama meh kali ini mama meh mau masak lumpia goreng ini bahan-bahannya langsung aja ya eh ini sedikit gobe sudah saya potong-potong saya iris begini tentunya sudah saya cuci semua ya ini sedikit wortel saya iris kayak korek api ini satu bungkus yang kecil itu suun ya sudah saya rendam ini jamur kuping ya sudah saya rendam terus dipotong-potong terus ini bumbunya saya maunya diiris-iris saja yang simple-simple ya ini ada jahe ada dua bungkus bawang merah terus bawang putih 4 siung ini kulit lumpianya saya beli di supermarket sisanya kapan hari itu nanti tidak dimasak terus nanti saya isinya ini ya sayuran ini saya tambah 1 butir telur terus ini bumbunya ditambah sama merica bubuk kecap sedikit dan ini minatnya yuk kita eksekusi ayo langsung kita masak buat isi lumpianya ya bismillahirrohmanirrohim mau masak ini gadjar diri telurnya selamat menikmati guys kita angkat kita tambah minyak kira-kira 1 sendok setengah makan ya kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah saya potong-potong padi selamat menikmati kalau sudah layu dan baru kita masukkan satu persatu di sini sayuran ini selamat menikmati selamat menikmati barangnya sedikit saja kita tambahkan airnya sedikit biar suhunya matang kita masukkan telurnya tambah merica bubuk mantap ada jamur kupingnya itu yang bikin renyah guys kita diamkan sebentar biar dia dingin nanti terus dibungkus guys panas dibungkus nanti melonyot kulitnya oke kebul-kebul oke guys sayurnya sudah dingin sudah boleh kita bungkus nah ininya buat menu dimakan gini aja sudah mantap enak banget ini ya mentur-mentur lah ditambah ada jamur kupingnya atau wanji bikin renyah mantap pokoknya ayo kita bungkus kita bungkus bungkusnya biasa dibikin kayak bungkus kayak amplop ini kasih air langsung kita gulung ini agak kaku sebelumnya tadi itu harus ditutup itu keras lupa saya habis saya buka kulitnya harus ditutup biar nggak mengeras 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 agak susah saya kasih contoh satu lagi ya isinya nggak usah terlalu banyak bungkusnya susah nanti ini orang-orang suka banget sama buatan saya lumpia ini katanya enak banget isinya enak kalau sudah digoreng kalau sudah digoreng hasilnya renyah numan pada tuman ini nggak tahu lama nggak nyurung bikin ini ini bikin mau saya makan sendiri nanti ya ya dibungkus begini ya sampai seterusnya ya sampai habis bungkus sampai habis dikasih dikasih putih telur ya nggak apa-apa ini biar lengketnya itu nempelnya penak tapi saya pakai air saja sudah bisa bungkus terus sampai habis bungkus terus sampai habis pas satu penggorengan isinya kan sudah matang jadi kita tinggal mengeringkan kulitnya ini ranyah banget ini banyak orang yang suka ini bikinan saya lumpia ini nanti kalau cuti pulang ke Indonesia bisa jualan di rumah saya kalau jualan itu laris tapi nggak dapat nggak bisa balik modalnya soalnya maunya itu saya yang spesial yang enak yang enak kalau di desa dijual mahal ya nggak laku rugi saya kayak jualan kalau buat makan sendiri nggak apa-apa ya sambil menyalurkan hobi guys saya memang hobi saya masak selain masak saya suka olahraga jadi konten YouTube saya ada olahraga ada masak masih ada olahraga ada masak oke sebentar lagi nih 1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 10 11 jadi 11 saya nggak masak banyak masak separuh aja oke guys sambil menggoreng nunggu mateng jangan lupa yang belum subscribe mau di subscribe ya karena dengan subscribe anda saya akan lebih semangat lagi membuat masakan-masakan membuat video-video yang terbaru like comment jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi agar tidak tinggalan video-video dari mamame bagi yang sudah mensubscribe saya yang like yang komen saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya sukses selalu guys amin dan sampai jumpa lagi di sini dan sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi Terima kasih.